Intro Halo guys Kembali lagi di channel gue Riavigo Dan kali ini gue bakal lanjut bermain Ark Survival Evolved di map Kabalus Oke jadi di episode kemarin gue udah berhasil tem Yang pertama ada Eternal Robot Enforcer Terus kemarin gue juga Ngetem Prime Wyvern Yang bakal gue berubahin ya tuh Prime Wyvernnya gue taro bawah Terus gue udah baca komennya Dari kalian Kalian udah pernah ngasih nama Dino-dino yang baru gue tem kemarin Kita bakal liat untuk Enforcernya dulu ya Oke untuk Eternal Robot Enforcernya Katanya namanya Endless Reaker Ini tulisannya emang gini ya guys Gue gak tau Mungkin Endless Striker atau emang Endless Reaker dari sananya kali ya Pokoknya gue cuma ngikutin tulisannya aja Sama setelah lagi Kemarin gue ngetem Aduh-duh-duh-duh gue jatoh Buset Jatuhnya sakit banget Sama setelah lagi sih Wyvern ini ya Prime Wyvern namanya Adlis Dan seperti biasa sebelum kalian nonton video kali ini Jangan lupa like dulu videonya Dan buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Oke sekarang gue bakal Mulai dari berubahin wyvernya dulu Karena sesuai janji gue kemarin ya Kemarin gue bilang Gue bakal berubahin wyvernya Terus disini Harus nunggu dulu ya Sambil menunggu Gue lupa bikin daging lagi guys Kebiasaan gue ya Gue pengen bikin daging yang prime doang Soalnya yang alpha udah di invent gue Kita sambil bikin Eternal Prime Orang gue jadi kelaporan banget cuy Gara-gara jatoh tadi Oh iya Ini daging gue udah abis ya Wah abis guys Gue harus ngecraft daging lagi Ini sumpah jembatan gue agak Salah Aduh Gue telat lagi Saddlenya jadi copot ya guys Aduh Saddlenya si Frost Wyvern kita copot Yaudah gue bikin lagi deh Kita bakal tes damage nya dia Ntar kita liat dulu deh Untuk Frost Wyvern ini Dia darahnya 282 ribu Gak terlalu banyak ya Untuk klik kirinya Damagenya 43 ribu doang Gak sakit juga guys Berarti ini buat koleksi doang sih paling Itu klik kirinya Sekarang klik kanannya kita liat Klik kanannya dia nyembur Api biru Ini bukan api biru sih dia Soalnya Kan namanya juga Frost Wyvern ya Dia bisa nyembur es guys Tuh Nyembur es Ini damage nya berapa ya Kaga kan lah cuy Gue nyerang ikan Tuh Kita serang ini nih coba Damage nya 9900 doang Gak terlalu sakit ya Ini pencet C Ini buat tangan angkat doang Biasa Cet X gak ada Dia gak ada pencetan lain ya guys Si Frost Wyvern ini Cuma klik kiri klik kanan sama C Ini paling gue pake buat koleksi doang Nah sekarang Kemarin gue tuh sempet baca komen dari kalian tuh Katanya untuk dapet Boss essence yang Gue butuhin tuh yang Untuk ngeupgrade character Itu tuh gue butuh Apa namanya Ngelawan Eternal yang hard mod Kemarin tuh gue salah Kita coba ambil Item melee stone ini deh Ini bisa ditaro di Grow down gak ya Tulisannya sih Only usable on unknown dinos Oh gak bisa guys Ini tengkorak gak bisa ditaro di Fire robot magmasaur ya Soalnya fire robot magmasaur tuh bukan unknown dino Dia robot dino guys Tiernya robot bukan tier unknown Unknown tuh kayak Ini nih Wyvern Gorilla Terus Ini space panda juga unknown ya guys Soalnya bisa dia pake Nuh dia bisa pake Kalo Si bionic magmasaur gue nih Si grow down gak bisa Oke Sekarang gue bakal Langsung summon bossnya aja Aduh gue kepencet spasi mulu Gue kalo pake Si grow down Sering pencet spasi guys Mikirnya bisa loncat Waduh kagak bisa cuy dia Ayo kita turun aja Aduh Ini agak nyakut Gue bakal coba summon Boss yang hard mod Disini Kita coba summon Ini deh apa namanya Mysticalnya Berarti kita lawan mystical lagi guys Bigfoot lagi Semoga aja kita hoki Waktu itu kan kita Ngelawan bigfoot yang biasa Yang bukan yang hard mod Kita Berhasil ngesummon Ursa Itu ursa tuh Random spawn gitu guys Kalo kita ngebunuh Mystical Nah kemarin gue tuh Dari Di antara 5 boss Gue cuma berhasil ngesummon Sekali Cuma hoki sekali guys Di awal doang Yaudah semoga kali ini Gue hoki lagi guys Kita berdua aja Oke Bigfoot hard mod Buset Belum apa-apa Gue udah kebakar cuy Darahnya banyak banget lagi Wah gila ini Hard mod Bener-bener hard mod guys Susah Damage gue jadi cuma 3 juta cuy Gak sakit Wah gue cuma kuat Lawan sekali doang ini Maksudnya Maksudnya kagak bisa pake Millistone sih ini Wah gila Boss Ini sakit banget nih Kayaknya 4 hit lagi Dia bakal mati Oke serangan terakhir Oh belum Oh belum Serangan terakhir Udah akhirnya mati ya Wah gila Sumpah ini lawannya lama banget Sebenernya makan waktu Gak susah sih Soalnya gue pake Bionic magma Sword Terlalu tebel guys Cuma Makan waktu banget Sisa setengah cuy Gila makan waktu banget Dan gue cuma dapet Primordor boss essence Cuma dapet 2 Kita butuh 15 Kalau gak salah deh Oke Karena gue udah summon Satu Ntar gue mau nyoba summon Sesuatu lagi guys Yaitu boss dari Agriborn Disini gue udah siapin Summonernya Ini ada smoke Smoke warden spawner Use this to spawn The warden primate Kita lawan warden primate Guys Warden gorilla Ntar ini kok masih ada Minion Edge Maaf nih Nampain Buset damage asli gue tuh 24 juta Terus tadi gue lawan yang Eternal boss heartmoth Damagenya jadi 3 juta guys Dinerf Parah banget ya Eh darah gue Sisa Ini masih lumayan banyak Gue bakal coba lawan Wardennya Warden primate Warden gorilla Di sini agak jauhan dari markas Gak boleh deket-deket Kalau terlalu deket Ntar markas gue rusak Guys Bukan rusak Diserang Diratain Kayak gue summon disini aja deh Coba ya Kita summon Kayak gitu wardennya Dia 204 juta Dia level 300 Coba kita serang Oh damage gue 72 juta Ngirang dia Buset 3 hit doang Mati Oke gak susah ya Saman warden Dari Agare reborn Gue gak tau gak susah Atau karena gue pake bionic magmasaur Dari mood yang berbeda guys Nih kita dapet lootnya banyak Gue dapet ini sih yang penting Gorilla essence 10 Ini bisa buat Spawn bokito The ultimate gorilla Tapi masih butuh barang-barang lainnya Ini kita dapet Gini-ginian juga Polymer Ancient pelt Black pearl Dan lain-lain ya guys Dapet elemen juga Gue taro infant elemen Untuk bahan-bahan lainnya Di dino-dino gue yang Sering gue pake buat hajar Gue suka gak salah juga banyak sih Nah Sama setelah lagi Gue mau nge summon Ini lagi deh Bionic magmasaur lagi Kita summon lagi kali ya guys Kemarin kita dapet yang fire Kita coba cari yang lightning Kalau gak Poison Kalau gue gak dapet Kalau dapetnya fire lagi Kayaknya gak akan gue simpen Gak akan gue temp Bakal gue bunuh Sebenernya kita udah punya ya Oke gue bakal nyoba Pake siapa ya Pake ini dulu aja deh Alicia Kasihnya dia udah lama gak dipake guys Aduh jatoh Lih dia gak ada fall damage-nya Baru tau gue Gue bakal pake Alicia dulu Sekarang guys Kita bakal coba summon Bionic magmasaur ya Kita summonnya yang di Summoner biasa Gue gak mau yang di Heartmode Ternyata Heartmode susah banget guys Sumpah Heartmode susah parah cuy Kita summon yang disini Summon Other Bionic magmasaur mana Kita pull barangnya Soalnya barangnya gue taruh di Sebelah semua Di summoner satunya Ini disini semua guys Oh ya by the way disini ada Namanya Evopego Evopego tuh kayak evocompi apa gimana guys Bahannya juga Beda Kalo evocompi tuh 100 dinoblot Kalo evopego tuh 100 Primeblood Kita coba kali ya nanti Craft evopego Apakah dia Ujungnya bakal sama jadi Darkstar juga apa beda Nanti kita liat aja ya Gue gak tau sih Gue belum pernah Summon Evopego sebelumnya Sebelumnya gak ada maksudnya Terakhir kali gue main What eternal tuh Evo Dino tuh cuma Evo Kompi Oh ini dia Magmasaur 48 juta Oke Blind hit Mati 5 6 Gue bakar Panas Dia mati Yang ke summon apa Hah Ini Para Dino Dino gak pasif Oh my god Lah Kok gak keluar Apa-apa ya Apa langsung kebunuh lagi Jangan-jangan Oh gue dapet take helmet Guys Kok gak kesamaan apa-apa ya Hari ini Dino gue rusuh banget Dan sumpah Dia gak pasif cuy Tadi lupa Belum pasif Soalnya Kemarin abis diberubahin Terus yang Frost Wyvern Tadi baru Baru diberubahin guys Jadi Iniannya Reset apa namanya Following order Yaudah Karena gak kesamaan apa-apa Kita bakal coba lagi Kapan-kapan ya guys Gak ke ini Soalnya apa Gak tau kayaknya Kayaknya kebunuh deh Tadi kegigit Atau Gimana guys Coba yang liat Comment deh Sekarang kita coba Summon Evo Pego deh Gue penasaran Sama Evo Pego tuh Sama kayak Evo Compi Apa beda Coba kita bikin Bahannya sih Gak terlalu mahal Evo Ada gak ya gue bahannya 100 Prime Blood Prime Blood gue Sisa berapa Masih ada 72 Di invent Sisa 18 sekarang Setau gue Kalau mau berubahin Dark Star juga Gue butuh 100 Yaudah nanti Gue grinding sendiri deh Soalnya Gak susah juga Kalau nyari Prime Blood Oke gue bakal coba Summon Evo Pego nya disini Kita bakal liat Evo Pego tuh Kayak gimana Evo Pego Mastax Dia bisa di red Evo Micro Raptor Perubahannya Lah Dia pake Primordial Boss Essence Buset ini Sekalinya berubah Pake Primordial Boss Essence Guys Padahal Baru perubahan pertama Apakah dia bakal Jadi OP nanti Ujung-ujungnya Tidak ada yang tau ya Guys Kita liat saja nanti Oke Evo Pego nya Gue taro disini dulu Atau di atas kali ya Di atas aja deh Sumpah Aduh Wah Ngestuck Ngestuck Gara-gara jembatan gue jelek guys Ini jembatan gue Mau gue benerin Sumpah cuma Ribet banget Ini Evo Pego nya Gue taro disamping Evo Dodorex gue deh Biar sama-sama Evo ya Nah sekarang Gue mau langsung Nyari Dino Karena kita Kali ini belum Ngetem apa-apa ya guys Tadinya gue mau ngetem Robot Magmasaur Cuma Tadi kayaknya kebunuh Atau gak kesamun Gue gak tau gimana guys Kayak gue bakal nyari Dino Sekarang gue mau coba Temp Eternal Robot Mag Aja guys Disini Dia torpornya 2,2 juta Lumayan tinggi sih Oh Tapi level dia 150 Tinggi guys Coba kita Klik kanan aja Gue takutnya Robot Mag ini Kayak Enforcer Di episode kemarin Bisa ngebunuh orang Oke torpornya nambah Oke Oke nambah guys Udah 1,2 juta 1,3 Oke Kita setrum lagi ya Harusnya sih pingsan sekarang Oke dia udah mau pingsan Oke dia pingsan guys Langsung kita tem ya Dia itu makanannya Elemen kan ya Tadi Sama kayak Apa namanya Enforcer kemarin sih Gue udah naruh 3 Oh iya Gue baru inget guys Karena dia itu Apa namanya Eternal Robot Kita butuh Teming Potion Buat tem dia guys Kita gak bisa Langsung ngasih Makan ke dia Karena kita butuh Teming Potion Gue bakal craft Teming Potionnya dulu Di rumah Bersi gue bakal Balik sini lagi Oke gue udah nyiapin Teming Potionnya guys Sekarang kita Coba taruh Sini gue bikin Sekaligus 3 Gue sekaligus 3 Bikinnya Jadi buat jaga-jaga Kalau di next episode Gue butuh Kita gak perlu Bolak-balik ke markas Lagi guys Wah langsung dapet Dia bisa langsung di write Kita langsung coba deh guys Langsung kita coba ya Ini Eternal Robot Mag Kita pasifin dulu Wow Wow Ngebut banget guys Gila Ngebut cuy Klik kirinya pake pedang Kita liat image berapa Ih gak kena Oh kena 276 ribu Wow Gila sakit banget Klik kirinya Oh 338 ribu Damage hasilnya Tadi karena ada Apa namanya Yang ke boost Kalau Beda gender Lupa gue namanya deh Klik kanan coba Klik kanan ya Buset Tembakannya 1.800.000 Damage nya Oh 3 juta malah Wah gila banget sih ini robot Pencet C C gak ada X Pencet control nih Dia bisa Nyembur listrik Gila pencet CTRL Nyembur listrik Dari tangan kiri guys Oh bisa DM Lalu kita klik kanan Terus CTRL Nih Bisa DM listriknya Wah gila banget sih ini robot Terus ada pencetan lain gak? Eh kok gue malah ngedrop Wyvern gue pencet R Ntar kita pick up lagi wyvernnya Eh Ketahan eh Helm Tag gue kepake Ini Dino-Dino kecil Gak tadi hajar guys Sama robot gue Coba kita launin ini nih Disini ada Prime Terra Kita hajar ya Langsung mati boss Hmm Nah Kagak ada tasnya Cuma ada telur Itu gue gak butuh Telur Prime Terra Terus terbang Oke dia bisa terbang Wah terbangnya lumayan lama lagi Gila hitnya Nambahnya dikit banget guys Gila Kita bisa berteliling Masih beginian sih Wah disini ada rumah Gue belum pernah ke tempat sini guys Kenapa gue belum pernah Explore sini loh Kita liat map Oh Gue beringet gue naik robot Kita gak bisa Buka map disini Ada rumah cuy Terus disitu ada kerusuhan apa itu Kita hajar aja ya Oh deket sini Ini kayaknya Volcano Ntar ini Dino apaan Gue gak bisa buka spyglass juga pake Ini robot Aduh gue mau diserang lagi Sama Gitu kan Lintah Eh Lintah apa namanya Lipan Itu Dino apa guys Diruyaku Temmable KO Darinya dikit banget Gue gak bisa ngekawin pake ginian guys Oke Ini Gue masih pingin keliling pake robot Seru guys Ngehajar-hajar Titar gitu Aduh ketahan E nya Gue mau pick up Syro Kita keliling ke daerah Volcano deh Kalo di Volcano nih Seharusnya kita dapet banyak kill ya Aduh 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 Tapi harus ngerender dulu coba Kita sambil liat Oh disini ada patung griffin Kalian kan jarang-jarang nih Ngeliat gue explore-explore Tempat Biasanya gue cuma teming-teming Kita Explore-explore sambil pake robot guys Kalian pake Dino baru kita Bukan Dino sih ini Robot baru kita kok Gue bilang nge-robot Dino ya Wah ini tempatnya keren cuy Tapi ini pasti tempat berbahaya Gila ini robotnya Terbangnya bisa lama banget Gue udah dapet banyak XP Darah dia tuh berapa sih 101 760 1 juta Sekali upgrade Nambah 10 juta 195 1770 Eh gak deng Sambah 900 ribu doang Wah gila sih Tapi ini robot Gue gak menemukan apa-apa ya guys Disini Ini ada kolam Kok disini sepi banget ya Padahal ini keliatannya Kayak tempat berbahaya gitu loh Tempat-tempat lava Terus gue belum nemu Dino-dino Menarik disini Gue kira gue bakal Ketemu boss gitu loh Wah Wah gila ini tempat apa guys Ada something disini nih Ini ada sesuatu nih guys Nih Aduh render dulu Tapi Kita menemukan sesuatu Tapi gue harus ngerender dulu Wah ada Village Ini bukan village apa ya ini Kayak kota Bukan kota Apa ya Tempat-tempat gitulah Tapi disini cuma ada Pohon Gak ada Apa-apa Bangunannya di luar Terus di atas sana Ada gunung Kita coba ke depan sana Berkeliling guys Kita liat-liat Habis itu kita pulang Buset Apa nih S-E-Tek Tyrannosaurus Approach in the Ark Itu tuh yang depan gue tuh Yang boss Bentar Itu apaan ya guys Gue mau liat dulu Aduh gue baru inget Kalo pake ginian Kagak bisa Spyglass Oh daranya cuma 20 juta Oke Tantangan diterima ya Kita upgrade damage dulu Ini udah banyak sih Harusnya Dino 8 Kita siapin 1,2,3,4,5 Kita langsung pake dino baru kita guys Oke Ayo kita lawan Ini belum max damage sih Waduh 3 juta Sakit Mati dia Apa yang gue dapet Apa yang gue dapet guys Gue gak dapet loot Apa-apa nih Gila banyak banget Ini minion-minion Emang T-rex bisa terbang guys Gue diserang siapa sih Sampai banget Ntar tadi gue dapet lootnya gak sih Wah parah sih kalo gak dapet Wah gak dapet guys Itu boss apaan guys Coba yang tau Kok bossnya kagak dapetin loot ya Apa ada tasnya Coba gue liat Gak ada Gak ada tas guys Cara ngeliat tas gini nih guys Tipsnya Mencet kak Terus liat ke bawah gini Wah gak ada tas guys Dia gak ngedrop apa-apa bossnya Waduh parah Yaudah Ini gue langsung pulang aja deh Atau kita liat sekitar dulu ke atas Tadi kan jadi gue mau ke atas Bentar ya Gak jadi pulang Kita liat ke atas bentar Abis kita pulang Kita sampe patung Itu aja ya Patung kuda Kita berkeliling pake robot Tapi mohon maaf disini Gue harus render-render dulu Emang art tuh berat banget guys Jadi wajarin aja Duh Sini ada apa nih Ini kayaknya reaper nih Ini reaper bukannya Wah ada reaper Gue pengen tem reaper dah jadinya Gue belum punya reaper cuy Setau gue di mod Agar Reborn Reaper bisa dievolusi Jadi keren juga guys Bisa gak ya gue tem Tapi kayaknya agak susah Dih kalau suara Ntar aja deh Ntar Ntar Itu udah sampe Patung kuda sini Gue bakal liat Oh ini obelisk Obelisk merah Iya obelisk Oh iya guys Yaudah Karena kita udah nyampe Sekarang gue pulang deh Oke guys Gue rasa sampe sini dulu aja Petualangan gue di Ark Survival Evolved ini Di episode kali ini Gue cuma berhasil Temp Eternal Robot Mac doang ya guys Dia ini Ada gendernya Wah ada cuy Robotnya punya gender Mel Sama saat lagi Sebenernya gue ngetemp FOP gue mastak Tapi ini jangan dikasih nama dulu Kasih namanya Nanti aja kalau udah berubah Jadi kalian kasih nama Eternal Robot Mac Silahkan komen di bawah Terus kalau menurut kalian Video ini seru Jangan lupa dipencet tombol like Dan jangan lupa subscribe Kalau kalian masih baru di channel ini Sekian guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax